Intro Hari ini kita akan membahas mengenai kronologi pembunuhan Rina Arano Bintang film dewasa Jepang, Rina Arano ditemukan tewas dengan tubuh terikat di sebuah pohon di dalam hutan Rina Arano sebelumnya dikabarkan menghilang pada Rabu 8 Juni 2022 Hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa pada 14 Juni 2022 Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya Kehidupan Rina Arano Rina Arano lahir dan besar di daerah Bungkyo, Tokyo Belum dapat diketahui detail kelahiran Rina Namun model sekaligus bintang film dewasa ini merupakan kelahiran 1999 Rina diketahui anak bungsu dari dua bersaudara Ayahnya merupakan seorang karyawan dengan jabatan eksekutif di sebuah perusahaan farmasi Di sisi lain, ibunya merupakan ibu rumah tangga yang terkenal di sekitar lingkungan tempat mereka tinggal Rina dibesarkan oleh keluarga yang beragama Kristen Sejak masih kecil, Rina Arano mengaku suka dengan dunia modeling Sejak remaja, Rina Arano sudah terjun sebagai model baik produk lokal Jepang hingga model untuk majalah dewasa Selain profesinya sebagai model film dewasa Rina rupanya tertarik dengan beberapa bidang sejak kecil Seperti menyanyi hingga fashion Berdasarkan majalah She the People, Rina Arano dikenakan tarif untuk setiap pemotretannya dengan tubuh telanjang sebesar 100 ribu yen Atau sekitar 11 juta rupiah Setelah keberhasilannya sebagai model film dewasa Rina mulai mengembangkan jaringannya seiring pertemuannya dengan berbagai agensi model ternama Popularitasnya sebagai model film dewasa rupanya berpengaruh kepada kehidupan Asmara Hingga saat ini, Rina tidak pernah menunjukkan sosok pria yang dekat maupun berkencan dengannya Kronologi hilangnya Rina Arano Rina Arano menghilang pada tanggal 5 Juni 2022 Menurut orang tua Rina, putrinya itu izin keluar rumah untuk menemui seseorang teman di hari itu Namun, hari itu menjadi hari pertemuan terakhirnya dengan keluarga dekatnya Tiga hari setelahnya, pihak keluarga melaporkan hilangnya Rina Mereka semua panik Rina Arano ternyata menemui seorang pria yang diketahui bernama Hiroyuki Sanpei Pada tanggal 5 Juni, dia terlihat keluar dari stasiun Ibaraki Dan kemudian terlihat memasuki sebuah mobil milik Hiroyuki Mayat Rina ditemukan satu mil dari sebuah vila mewah milik Hiroyuki Pria tersebut dicurigai pihak berwajib telah menculik dan menahan Rina Arano di vilanya tersebut Pria 30 tahun itu membantah bahwa Rina berada bersamanya di vila Namun, polisi menemukan sebuah kasur di basement vila dengan barang-barang yang menunjukkan bahwa Seseorang tinggal di dalam sana Ponsel Sanpei yang diduga memiliki gambar Arano di Borgol disita sebagai barang bukti Rina Arano ditemukan diikat di pohon di sebuah hutan di kawasan Ibaraki Saat ditemukan pada 14 Juni, kondisi Rina pun begitu memprihatinkan Dia diikat tanpa busana dengan luka di bagian leher Saat ditemukan, mayat Rina pun sudah membusuk Dari otopsi ditemukan bahwa penyebab kematiannya karena patah tulang Yaitu tulang sekitar leher Menurut investigator, yang memungkinkan penyebab kematiannya adalah dicekik oleh seseorang Rina Arano diikat di pohon tanpa busana dan telah meninggal sekitar 2 minggu Kami masih menyelidiki penyebab kematiannya Ungkap polisi dalam pernyataan resminya Seperti dikutip dari Marco, Hiroyuki Sanpei sebagai orang terakhir yang ditemui Rina Arano kini telah ditangkap Rina dan Hiroyuki saling kenal dan berbicara di Twitter sebelum keduanya bertemu secara langsung Menurut Hiroyuki, setelah pertemuan, dia menurunkan Rina di toko terdekat Polisi mencurigai kematian Rina ada hubungannya dengan Hiroyuki Namun, sampai saat video ini dibuat, belum ada keputusan yang jelas siapa sebenarnya yang telah membunuh Rina Arano Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar Semua informasi dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian Jangan lupa di subscribe juga, kita ketemu di konten-konten selanjutnya Terima kasih